Iblis itu suka membangkang dan takabur Takabur itu apa kata Rasulullah SAW Dikasih definisinya Rasulullah SAW Takabur itu adalah Menolak kebenaran Dan merendahkan orang lain Itu takabur Ngerasa lebih hebat Itu jawabannya Kalau kita menyaksikan malaikat Melakukan sesuatu Maka itu benar Malaikat itu udah makhluk yang udah gak mungkin salah Nah kita pun demikian Lihat orang-orang soleh berkumpul Lihat orang-orang soleh berbuat sesuatu Jangan kita merasa lebih soleh Gabung Logikanya Iblis itu kayak begitu Maka jangan ditiru Jangan ditiru Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Segala puji dan syukur Kita turun kereta Allah SWT Atas nikmat yang paling utama Nikmat iman dan islam Nikmat Dikarenakan iman dan islam tadi Nikmat Kesehatan dan kesempatan Untuk berkumpul Dalam kajian kita pada sore hari ini Di rumah Allah yang penuh berkah ini Mudah-mudahan Dan kehadiran kita disini Allah Nilai sebagai jihad kita di jalan ilmu Amin Ya Rabbul Alamin Alhamdulillah Sesuai agenda yang sudah dipublikasikan Saya akan membahas sedikit tentang Ya judul temanya adalah Logika Iblis Disitu ada judulnya Saya agak salah sedikit Tulisannya Tadabur surat ala roh Surat ala roh itu panjang banget ya Jadi yang maksudnya sebenarnya Tadabur awal surat ala roh Yaitu ayat ke 11 sampai ke 18 Jangan semua ya Jangan semua Bulan Ramadan bersesai insyaallah Kita hanya ayat ke 11 sampai ke 18 saja Nah Dalam Al-Quran ada beberapa Episode ya Ada beberapa episode Dialog antara Allah dengan Iblis Salah satunya di awal surat ala roh Yaitu surat Ayat ke 11 sampai ke 18 Ada juga di surat al hijr Ya Dan ada sedikit di awal Surat al-Baqarah Ada beberapa tempat lain lah Yang jelas Dari awal surat ala roh ini Ayat 11 sampai 18 Saya merasa ini dialog yang sangat menarik Karena bisa kita Ambil pelajaran yang penting Jadi pertama-tama Poin pentingnya adalah Bahwa dalam Al-Quran itu Nggak ada Satu katapun yang sia-sia Jadi kita harus meyakini Bahwa kisah Iblis Itu diceritakan Bukan sebagai penghias saja Bukan sekedar Kita asal tahu saja Setiap ayat Itu perlu kita Tadaburi Perlu kita pikirin bersama Perlu kita renungkan bersama Kira-kira kenapa ada disitu Apakah ayat-ayat Al-Quran ini Dalam pelajaran buat Iblisnya Kan bukan ya Al-Quran ini buat kita Buat umat Muhammad Jadi memang Kita lah yang harus Mengambil pelajaran sebanyak-banyaknya Dari Al-Quran Termasuk dalam kisah Iblis ini Teman-teman pasti tahu Yang namanya Iblis itu Dalam makhluk dari golongan jin Jadi Jenisnya adalah jin Dan dia sudah diciptakan Sebelum manusia Jadi sebelum manusia pertama Iblis sudah ada Iblis itu hanya satu oknum Dari kalangan jin Jadi ada golongan jin Entah ada berapa banyak Satu oknum itulah yang dikasih nama Iblis Kenapa dikasih nama Iblis Ablasu artinya Berputus asa Dan itu adalah ciri-ciri Karakter yang akan kita lihat Bersama dalam ayat 11 Ayat 18 ini Kita akan lihat betapa Iblis itu Makhluk yang sangat berputus asa Yang betul-betul Merasa gak punya harapan Oleh karena itu Nabi Yaakob AS Memuasiatkan kepada Anak-anaknya bahwa Hanya Orang kafir saja Yang berputus asa Dari rahmat Allah Ya Ada doanya Nabi Zakaria Alasalam juga indah Nabi Zakaria Alasalam itu berdoa Minta keturunan Doa beliau itu Dalam bahasa Indonesianya Kurang lebih begini Ya Allah Jangan biarkan aku Tanpa puaris Jadi dia minta anak Beliau minta anak Tujuannya untuk Sebuah misi dia Untuk sebuah misi dakwah Ya ini penting sekali Teman-teman Kalau mau minta sesuatu Pada Allah Jelaskan misinya apa Kadang-kadang ada orang Ini kalau kata Kalau kata musuh bubui yutan saya Di dunia maya Ustaz Salim Tillah Ya kata beliau Kalau berdoa itu Mbok ya jelaskan Kalau dikasih Mau jadi apa Mau diapain Banyak orang minta jodoh Tapi gak dijelaskan Nanti kalau dapet suami Dapet istri Mau ngapain Mau dimarah-marahin Mau diomel-omelin Mau disia-siakan Begitu saja Ya makanya gak dikasih-kasih Yang kayak-kaya begitu Harus kita sebutkan Nah Nabi Zakaria Alasalam minta keturunan Buat apa Buat puaris Nah kalimat belakangnya Apa kata Nabi Zakaria Alasalam Dan aku tidak pernah kecewa Meminta kepadamu Nah itu bedanya Bedanya iblis dengan Dengan orang beriman Itu begitu Iblis itu putus harapan Nabi Zakaria Alasalam tidak pernah putus harapan Padahal Nabi Zakaria Alasalam punya anak Di usia lanjut sekali Ya kalau manusia Barangkali udah putus asa duluan Kalau manusia biasa ya Tapi Nabi kita gak begitu Nabi itu gak begitu Iblis itu adalah dari golongan jin Diciptakan sebelum manusia Dan kita semua tahu Kenapa iblis dimurkai Karena menolak Bersujud kepada Nabi Adam Itu masalahnya udah tahu semua Kita masuk saja ke ayat Yang pertama Yaitu ayat 11 Dan sungguh Telah kami ciptakan kamu Kemudian kami Sempurnakan wujud kamu Dan kemudian kami perintahkan Semua malaikat itu sujud Dan semuanya sujud Kecuali iblis Dan dia sekali-kali Gak termasuk orang yang Mau bersujud Sekali-kali Jadi Ya Perlu teman-teman ketahui Saya membuat kajian ini Salah satunya karena saya Agak terganggu Dengan ada sebuah broadcast Yang beredar ya Yang pernah beredar Mungkin teman-teman juga pernah Mendapatkannya Ada broadcast yang mengatakan Ini niatnya bagus ya Broadcastnya bagus sekali niatnya Mengatakan bahwa Kita ini harus hati-hati Dengan maksiat kita Kenapa? Karena iblis itu maksiatnya Cuma satu Tapi kemudian Allah murkai Padahal sebelumnya Iblis itu makhluk yang taat Ini Saya sangat mengerti Bahwa semangatnya bagus Semangatnya mewaspadai Maksiat kita Tapi saya agak terganggu Kenapa? Karena seolah Kemahadilan Allah Tidak terlihat disitu Masa iya ada Makhluk yang taat Bertahun-tahun Tiba-tiba sekali salah Langsung Allah murkai Nah itu terjawab Di bagian akhir Ayat tadi Sekali-kali dia Tidak mau Ikutan yang bersujud Sekali-kali Jadi artinya Sudah dibujuk berkali-kali Dan kita bisa lihat Dari ayat-ayat berikutnya nanti Kita bisa lihat Bahwa iblis itu Salahnya tidak satu Salahnya itu Berlapis-lapis Kesalahan Di atas kesalahan Di atas kesalahan Berlapis-lapis kesalahan Jadi tidak sederhana Disitu kita bisa melihat Dari kisah ini Bahwa nanti kita bisa Bisa simpulkan sendiri Bahwa Allah itu Maha lembut Allah itu tidak langsung Lempar saja Makhluknya yang berdosa Langsung dilempar Tidak begitu Tidak dilempar ke neraka Jadi kita coba baca Sudah kami ciptakan kamu Kemudian 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 kami sempurnakan Jasad kamu Kami ciptakan kamu Kemudian kami sempurnakan Jasad kamu Pertanyaan saya Esensi manusia itu Ruh apa jasadnya? Bisa dijawab? Ruh apa jasad? Ini penting buat dijawabkan Ini pertanyaan filosofis Filsafat Barat Tidak bisa menjawab ini Mereka bertanya-tanya Apa itu ruh? Ruh itu tidak kelihatan Yang kelihatan itu jasad Tapi yang Esensi manusia itu Ruh apa jasad? Banyak cara menjawabnya Pertanyaan saya Kalau ruh berpisah dari jasad Jasad jadi apa? Jadi bangke Jadi jenazah Jadi mayat Tidak berfungsi lagi dia Dia harus disolatkan Harus dimandikan Harus dikuburkan Tidak bisa berbuat apa-apa Tapi ruhnya Kita sebut ruhnya mati tidak? Ruh tidak mati Dan nanti ketika dibangkitkan kembali Yang Allah susun kembali itu apanya? Jasadnya Ruhnya disusun kembali tidak? Kan ruhnya sudah hidup dari kemarin Ruh itu tetap hidup Jasad yang mati Yang mati yang hancur itu jasad Ini pertanyaan filosofis Dulu ada Dulu ketika Kekhalifan Islam sudah Sudah bertemu dengan peradaban barat Para filsuf berdebat Filsuf barat Semua mempertanyakan Manusia itu ruh apa jasad? Tapi filsuf muslim Dengan mudahnya menjawab Itu ruh Esensi manusia itu ruh Kenapa? Jawabannya sederhana Mungkin kita anggap Lucu gitu ya jawabannya Tapi benar Jawabannya apa? Ada kalimat saya Ini rambut saya Ini hidung saya Ini tangan saya Saya itu siapa? Saya itu bukan tangan Bukan hidung Bukan rambut Saya itu adalah ruh yang di dalamnya Kalau tangannya suatu hari patah Putus Apakah berubah saya jadi orang yang lain? Tidak Berarti manusia itu ruhnya Bukan jasad Ah penting amat sih bahas Kayak begini Penting Karena Kalau esensi manusia adalah ruh Maka kebutuhan primer manusia adalah Kebutuhan ruhani Kita di sekolah diajarin Kebutuhan primer manusia adalah Sandang, pangan, papan Jasadi semua Karena ini adalah ilmu yang dibikin oleh orang barat Kalau orang Islam ditanya kebutuhan apa yang paling utama? Kebutuhan ruh Ah kalau gak makan kan mati juga ustad Betul Tapi dalam sejarah Islam Ada tiga orang di perang Yarmuk Dalam keadaan sakratul maut Kehausan Minta minum Tiba-tiba ada orang mengerang di sebelahnya Dioper minumannya Padahal kata orang sakratul maut itu haus yang paling haus Haus yang paling berat Tapi bisa-bisanya ngoper minuman ke sebelah Kenapa? Apakah hausnya beda dengan orang lain? Enggak Bedanya adalah ruhnya Dan dari tiga orang dalam kisah itu Orang kedua siapa? Orang kedua adalah Ikrimah bin Abu Jahal Anaknya Abu Jahal Yang sampai Fatu Mekah pun dia masih kafir Lihat ini yang menarik dari ruh Ruh itu bisa berubah Jiwa itu bisa berubah Ketika Fatu Mekah Ikrimah bin Abu Jahal itu termasuk orang yang dicari oleh Rasulullah SAW Kalau ketemu dibunuh Dia lari sampai ke pantai Sampai ke pantai Tapi begitu dia masuk Islam Dia cari syahid sampai akhirnya dapat di perang Yarmuk Dalam keadaan mendahulukan orang lain Ishar mendahulukan orang lain Apakah teman-teman mengira Ishar itu masalah gampang? Coba naik kereta Naik komuter lain Pintu kebuka Semua orang masuk Yang dari dalam Pengen lari keluar Begitu masuk Dapat tempat duduk Pura-pura tidur Boro-boro sakratul maut Bisa ngasih minum ke orang lain Masih hidup Masih sehat aja Gak mau ngasih tempat duduk ke orang lain Itulah kita Dan Ikrimah sudah berubah jauh Dari zaman ketika beliau masih jahiliah Berubah jauh Itulah manusia Manusia Jasad Namanya jasad Makin tua Makin kuat Makin lemah Makin lemah Saya aja masih ngerasa muda Umur saya 39 tahun Masih ngerasa muda Tapi saya umur 39 Gak sama dengan saya umur 20 tahun Dulu waktu kuliah Kuliah 1 nih Jam 7 jam 9 kuliah Jam 9 sampai jam 11 kosong Jam 11 sampai jam 1 kuliah lagi Ngapain jam 9 Main basket Dulu main basket gimana caranya Lempar tas main Selesai Sekarang gak bisa bos Sekarang ngapain Pergangan dulu Bisa gak langsung main Bisa Tapi ntar malam nungging Kesakitan Ntar malam Encok-encok Ini baru umur 39 Nanti kalau udah umur 60 Lain lagi Ceritanya Mungkin 60 udah gak bisa lagi main basket Allah alam Masih ngerasa muda Kemarin ITB Ultra Marathon Masih ikutan Masih bisa lari 11 kilo Di puncak Tapi gak sama dengan saya umur 20 tahun Umur 20 tahun Lari mungkin gak pake pemanasan Tinggal ganti baju Lari aja Selesai Itulah jasad Makin tua makin Rapuh Tapi ruh Makin tua Makin Biasanya Normalnya Kalau dia orang bener Makin tua Makin bijaksana Banyak ula Imam Al-Qurtubi Misalnya pernah mengatakan Kalau umur 40 Orang masih belum bener juga Ya siap-siapin aja Meneraka deh Kenapa? Harusnya umur 40 Orang itu udah bener Lebih banyak benernya Daripada salahnya Kalau umur 40 Masih belum bener juga Yaudahlah Mau diapain lagi Bukan berarti jadi kafir Gak juga Tapi susah Nah itulah Itu bedanya jasad dengan ruh Kalau kita definisikan manusia itu esensinya ruh Maka kebutuhan manusia adalah kebutuhan ruhani Bukan jasadi Maka cari kebahagiaan dari mana? Dari kebahagiaan ruhani Bukan jasadi Sekarang orang mau bahagia susah bener Mau bahagia susah Mau minum kopi aja Cari tempat yang instagramable Jaman dulu orang ngopi gampang Bapak saya Almarhum papa saya ngopi gampang banget Kopi Tumpahin ke piring kecilnya Diserot Aduh nikmatnya Mukanya kayak Minum apa gitu Rasanya itu nikmat banget gitu Sekarang itu susah Orang ngopi itu harus dimana gitu Makin banyak syarat untuk bahagia Tandanya makin gak bahagia kan Makin rumit Mau datang pengajian aja Ibu-ibu banyak yang Bingung Kenapa bingung? Aduh baju ini dipake minggu lalu Makin banyak baju makin buyung malah Makin susah bahagia Orang yang bener-bener bahagia Ya Pergi-pergi aja Tidur-tidur aja Kata siapa tidur itu gak penting Tidur nyenyak itu indikator kebahagiaan Begitu Begitu sulitnya tidur nyenyak Sampai ada obat buat tidur nyenyak Sampai ada obat buat tidur Kenapa banyak artis bergelimang harta Tapi pake sabu-sabu juga Tandanya susah bahagia Orang bahagia gak butuh narkoba Itulah Ya penting sekali Kalau kita mendefinisikan manusia Esensinya adalah Ruh Bukan jasad Maka masalahnya juga Masalah yang paling penting Masalah apa? Masalah ruhani Bukan masalah jasadi Dulu kakak saya jadi Relawan waktu Tsunami Aceh Tahun 2004 ya Tapi beliau berangkatnya 2005 2004 kan 26 Desember tuh Ya 25 berangkat Masih kacau balau Masih Masih ada kampung yang hancur Ya berkelimbangan mayat Jenazah Nah beliau cerita Itu relawan kalau keluar Keluar dari markas Begitu pulang Ya harus mandi Ganti baju Bajunya dicuci semua Kenapa? Karena di luar banyak jenazah Banyak penyakit Banyak jenazah sudah membusuk Ya penyakit dimana-mana Dan karena banyak jenazah dimana-mana Maka banyak orang terkurung di rumahnya Sampai seminggu Makan gak seminggu Kaga Makan apa yang di rumah Kan apa yang habis Dalam berapa hari Enggak ada makan Tapi orang Aceh Enggak makan seminggu Enggak makan dua minggu bahkan Ada gak kasus penjarahan disana Pada saat itu Enggak ada satupun Sementara di Amerika Ada badai Katrina Orang cuma terkurung di rumah Sehari dua hari saja Besoknya penjarahan besar-besaran Apakah laparnya orang Aceh beda Sama laparnya orang Amerika? Apakah lambung mereka beda? Bukan badannya yang beda Jiwanya yang beda Orang yang jiwanya lemah Baru lapar sedikit Tiba-tiba semua jadi halal Makanan di warung orang Pun dianggap halal juga Itulah manusia Saya pernah Didebat sama orang Yang membela LGBT Kata dia Kalau ada laki-laki Tapi dia mencintai Sesama laki-laki Itu gak salah Karena itu cinta Dari hatinya Jadi kalau dari hati Semuanya benar Saya bilang Maksiat apa yang gak dari hati? Semua maksiat dari hati Atau kira korupsi itu Berasal dari mana? Dari gaji yang kurang Enggak Banyak orang gajinya cukup Lebih dari cukup Masih korupsi juga Apakah Apakah Apalagi Segala cara Tidak begitu Lalu apakah Kalau Laki-laki Mencintai Sesama laki-laki Berarti boleh Perempuan mencintai Sama perempuan Berarti boleh Mentang-mentang Itu dari hati Saya bilang ke dia Jangankan kayak begitu Ada laki-laki Mencintai istri orang Itu pun juga dari hati Boleh di follow up gak? Gak boleh Jadi jangan Mentang-mentang dari hati Lalu dianggap boleh Jangan mentang-mentang dari hati Lalu dikira halal Enggak Yang haram Ya haram aja Salah ya salah aja Makanya kalimatnya Fa'alha maha Fujur roha Wa taqwa Diilhamkan oleh Surat Asyams ya Wa nafsi Wa masawwaha Dan jiwa kita nih Kepada jiwa kita Fa'alha maha Fujur roha Wa taqwa Diilhamkan Dosa-dosa Dan ketakwaan Jadi gak ada Di antara kita Manusia ini Gak pernah Berkeinginan Bermaksiat Itu gak ada Itu pertarungan kita Setiap hari Itu pertarungan kita Setiap hari Gak ada ceritanya Manusia gak Gak berkeinginan Ini kayaknya Ada sabotase nih Gak ada ceritanya Manusia tuh Hatinya lurus Gak mungkin Pasti semua orang Apa ya Bertarung dengan jiwanya sendiri Gimana nih Kedengeran gak Lalu apa pentingnya sih Kita bahas Masalah Ruh dan jasad ini Nanti penting Gimana nih jadinya Kayaknya bukan ini Nanti penting ya Nanti kita Akan lihat Kesalahan iblis itu Masalah ini Ya jadi Pertama-tama Setelah manusia Diciptakan Kemudian Disempurnakan Jadi kalimat Urutannya kan Begitu ya Sudah diciptakan Setelah itu Baru disempurnakan Jasadnya Jadi manusia itu Sudah sempurna Sebelum dikasih jasadnya Jasad itu Pelengkapnya saja Kalau kita lihat Di surat al-hijr Jasad manusia ini Lumpur hitam Yang diberi bentuk Tapi ruhnya itu Allah tiupkan langsung Jadi ruhnya itu Sudah disiapin duluan Dibikin jasadnya Ditiupkan ruhnya Nah kalau kita Mengatakan bahwa Manusia itu esensinya Adalah ruh Bukan jasad Maka keunggulan manusia Atau kemuliaan manusia Dicari dari mana Dari ruhnya juga Bukan jasadnya Kalau kita lihat Di Palestina Ada gerakan intifadoh Siapa penggeraknya Syahmat Yassin Syahmat Yassin itu Dari remaja Sudah lumpuh Makin tua Makin lumpuh Karena berkali-kali Masuk penjara Disiksa oleh Israel Tapi dia bisa bikin Gerakan intifadoh Dan untuk membunuh Seorang Syahmat Yassin Antum jangan kira Amerika ngirim Jason Bourne Jangan kira Inggris ngirim James Bourne Enggak Jangan kira Orang ini ditembak Dengan satu peluru Masukin ke kepalanya Enggak begitu Enggak ada Agen Mossad Yang cukup jantan Untuk begitu Enggak ada Ngapain mereka Kirim helikopter Tembak pakai roket Untuk membunuh orang Yang gak bisa bangkit Dari kursi roda Kira-kira kita yang sehat Ini jasadnya Lebih baik kita kan jasadnya Lebih baik kita Kita udah bikin Pergerakan apa Dan apa yang bikin Orang Apa yang bikin Musuh-musuh Islam Takut dari kita Enggak ada yang takut Musuh Enggak ada yang takut Dan kita Enggak bisa berbuat Sehebat Syahmat Yassin Itulah bedanya Ruh Ruh yang kuat Sama yang enggak Itu disitu bedanya Oleh karena itu Berhentilah cari Kesempurnaan Dari jasad Kita akan kecewa Kalau kita Sangat berharap Pada jasad kita Kita berharap Pengen jadi ganteng Selamanya Enggak mungkin Kita berharap Wajah kita Enggak ada kerutan Selamanya Enggak mungkin Bisa Ustadz Di operasi plastik Bisa Tapi jadi aneh Banyak artis Enggak pengen Mukanya berkerut Di operasi plastik Jadi ketarik semua Akhirnya dia senyum Begini Dia sedih Begini mukanya Kasian gak sih Lihat orang yang Enggak punya ekspresi Lebih baik jadi Orang yang punya ekspresi Aja lah Kalau senyum Begini Kalau cembrut Begini Kelihatan Ini mukanya Enggak berubah Serem Kasian Apalagi Kalau operasi plastiknya Gagal Banyak yang Kayak begitu kan Ya Karena itu Kita semua harus berhenti Mencari Kemuliaan dari jasad Bukan berarti kita harus Mukanya kucel Enggak juga Bukan berarti kita Enggak perlu nyisir lagi Enggak juga Ya Tapi Dahulukan ruh kita Kalau ruh kita Enggak unggul Enggak mulia Ya selamanya Enggak akan jadi orang mulia Selamanya Enggak akan jadi orang mulia Ngo kaya raya Tapi enggak Enggak dihormati orang Bisa juga Kehormatan itu Enggak bisa dibeli Respek orang itu Enggak bisa dibeli Sumbakulnalil Malaikatis judul Adam Fasajadu ila iblis Diperintahkan Malaikat untuk sujud Semuanya sujud Kecuali iblis Ada yang penasaran Enggak dengan kalimat ini Saya dari dulu Menginpan penasaran Dulu-dulu gitu ya Kenapa yang disuruh Malaikat sujud Yang disuruh sujud Itu malaikat Kan iblis bukan malaikat Orang barat Orang Nasroni mengira Iblis itu tadinya malaikat Makanya mereka menyebutnya Fallen Angel Fallen itu artinya Tersesat Malaikat yang tersesat Malaikat enggak pernah tersesat Malaikat enggak tersesat Kenapa yang diperintahkan malaikat Tapi iblis juga dituntut Harus ikut Bangsa jin juga harus ikut Kenapa? Karena malaikat itu adalah Tolok ukur Kebenaran Kebaikan Kalau ada kalimat Oh majelis ini Dinaungi malaikat Tandanya majelis ini Baik apa enggak? Baik Rumah ini Enggak mau dimasuki malaikat Berarti rumah itu Baik apa enggak? Enggak Jadi dimana Malaikat kumpul Tandanya kebaikan Walaupun iya Malaikat ada yang tugasnya Menjatuhkan azab Ada malaikat tugasnya Mencabut nyawa Tapi in general Kalau malaikat melakukan sesuatu Karena malaikat itu Enggak punya kapasitas Melanggar Malaikat itu Enggak pernah melanggar Harut dan marut Malaikat yang mengajarkan sihir Itu pun adalah perintah Allah Disuruh Allah Enggak ada malaikat melanggar Itu enggak ada Jadi kalau kita Bisa melihat malaikat Maka kita harus Ngikutin mereka Karena mereka enggak salah Nah iblis itu bisa lihat malaikat Kalau kita emang enggak bisa lihat Iblis itu bisa lihat Tapi ketika malaikat sujud Dia enggak ikutan Inilah kesombongan Yang harus dihapus Termasuk dari diri kita juga Teman-teman pernah perhatikan Kalau kita baca Surat Al-Fatihah Permintaan itu Di ayat berapa sih? Bukan Bismillahirrahmanirrahim Bukan Alhamdulillahirrahmanirrahim Bukan Ar-Rahman Bukan Maliki Yomiddin Bukan Iyakan Abu Dwa Iyakan Astain Tapi Iyidina Sirat Al-Mustaqim Kemudian Allah kasih lihat Enggak jalan yang mana? Jalan yang benar itu Enggak dijelaskan Jalan yang benar Yang dijelaskan apa? Rombongan yang lewat Jalan itu Sirat Al-Ladzina'an Amta'alayhim Ghairil Maghdub Walad Dolim Ikuti jalan yang Rombongan yang ini Bukan yang ini Bukan yang itu Artinya apa? Artinya teman-teman Kalau mencari jalan yang benar Ketahui lah Bahwa jalan yang benar itu Sudah dilalui banyak orang Itu mentalitas kita Kalau cari kebenaran Saya sering jelaskan ini Kalau Antum mau hijrah Sekarang kan lagi Musimnya istilah hijrah ya Kalau Antum mau hijrah Jangan kira Antum yang pertama hijrah Banyak orang hijrah Kayak begitu mentalitasnya Ada beberapa asatis Pernah mengeluh ke saya Ada orang Sering datang ke majelisnya beliau Beliau-beliau ini Datang ke majelisnya Tiba-tiba hilang 3 bulan Besok-besoknya Sudah ngebidah-bidahin orang Itu bukan hijrah yang benar Bahwa Antum kalau hijrah Sudah banyak orang yang hijrah Antum taubat hari ini Sudah banyak orang yang taubat Mau bukti Lihat kata-katanya Nabi Ismail Ketika Nabi Burayim Bilang saya mimpi menyebelih kamu Coba sampaikan apa Pendapat kamu Apa kata Nabi Ismail Ya Wai ayah Lakukanlah apa yang diperintahkan Kepadamu Sata jiduni insyaallah Minas sobirin Nanti engkau akan lihat saya Insyaallah Pakai insyaallah lagi Nanti engkau akan lihat saya Insyaallah ini Minas sobirin Termasuk diantara orang yang sabar Jadi yang sabar bukan dia doang Lihat Nabi Ismail Mau disembelih Karena perintah Allah Tapi dia bilang Bukan saya doang yang sabar Jadi kalau teman-teman hari ini Belajar sabar Jangan mengira kita doang yang sabar Kita mau taubat sekarang Jangan kira kita yang pertama taubat Jangan Mentalitasnya salah itu Dan iblis gak punya mentalitas itu Kalau lihat orang baik kumpul Ikut Jangan banyak cincong Jangan banyak alasan Banyak orang sekarang kayak begitu Dia merasa dia terlalu baik Buat orang lain Enggak Bicara uhuah Antum kira bicara uhuah ini Bagaimana sih kerangka Membicarakan uhuah Oh kita memelihara uhuah Karena kasihan orang lain Kalau kita gak bantu Wah Sombong sekali Padahal semua khotib Membacakan kan Ya ayu lalina amanu Taqulloha haq Kata khotih Walat tamutun Na ilawantu muslimun Kalau orang beriman Bertakwalah pada Allah Dengan sebenarnya taqwa Dan jangan mati Kecuali keadaan muslim Gimana caranya Mati keadaan muslim Di ayat berikutnya Masalahnya khotib Gak baca ayat berikutnya Ayat pertama itu dibacakan Karena memang ada Rukun dalam khutbah jumat Bahwa harus Memberikan pesan taqwa Ya jadi khotib gak salah ya Gak salah Cuman bagus Kalau kita baca Kelanjutannya juga Wa'tasimu bihab Lillahi jami' Awalata farroku Berpeganglah pada tali Allah Dan jangan bercerai berai Kerangka berpikir Uhuhwah itu adalah Kalau kita gak bersama Saudara-saudara Kita yang beriman Kita ini sesat Kita ini belum tentu mati Dalam keadaan muslim Jadi bukan kita ini Beruhuhwah Karena kita ingin Nolongin orang lain Justru berpikirnya adalah Kita ini gak tertolong Kalau gak bersama mereka Disinilah kesombongan iblis Kelihatan Iblis tuh ngerasa Dia lebih hebat Lebih ngerti Malaikat udah sujud semua Ah gue lebih tahu Daripada malaikat Eh buset Ya Ini siapa Malaikat itu Makhluk yang gak pernah Melanggar Apa yang dikerjain Sudah pasti benar Gak pakai salah Nah kalau kita tahu Orang yang udah pasti benar Jangan gengsi Ikut aja Nabi Musa AS Juga gak gengsi Sama Nabi Khidir Gak gengsi Dia cuma nanya aja Ya karena gak kuat Penasaran ya Akhirnya nanya kan Kenapa tadi begini Tadi begitu Tapi gak pernah dia ngebantah Gak pernah bantah Kenapa dari awal Allah udah bilang Nanti ketemu sama orang Yang lebih berilmu Yaudah Iblis tuh sombong Itu masalahnya Aba was takbar Kalau di awal surat Aba koroh Kalimatnya begitu Iblis itu suka Membangtang Dan takabur Takabur itu apa Kata Rasulullah SAW Dikasih definisinya Rasulullah SAW Takabur itu adalah Menolak kebenaran Dan merendahkan orang lain Itu takabur Ngerasa lebih hebat Itu jawabannya Kalau kita menyaksikan Malaikat Melakukan sesuatu Maka itu benar Malaikat itu udah Makhluk yang udah gak mungkin salah Nah kita pun demikian Lihat orang-orang soleh Berkumpul Lihat orang-orang soleh Berbuat sesuatu Jangan kita merasa Lebih soleh Gabung Alam ya'ku minas sajidin Itu yang sudah saya jelaskan tadi Sekali-kali dia ini gak mau termasuk Dalam orang-orang yang bersujud Gak mau termasuk Dalam orang-orang yang bersujud Kalimatnya mirip Kayak tadi ya Kalau Nabi Ismail bilang Sata jiduni insyaallah Minas sobirin Saya ini termasuk Kita ini cuma bagian Cuma satu bagian Pertahankan mentalitas seperti itu Jangan ngerasa kita paling beriman Paling bertakwa Enggak Kita bagian dari orang beriman Itu aja udah Nabi kita aja bilang begitu kok Sata jiduni insyaallah Minas sobirin Kita mau ngomong apa Apa kita mau bilang Wah gue mau udah paling sabar Ketawa deh gue liat loh Gak bisa Nabi Ismail aja mau disembeli Dia bilang begitu Apa jawaban Allah Lihat jawaban Allah di ayat berikutnya Begitu lembut sekali Gak jawaban sih Retorika Retorika tuh pertanyaan yang gak perlu dijawab Kalau dijawab jadi kurang ajar Kata Allah apa Kala berkata Allah Apa emang hal yang kamu bersujud Ketika aku merintahkanmu Kala berkata Iblis Saya lebih baik daripada dia Engkau ciptakan aku dari api Engkau ciptakan dia dari tanah Itu jawaban Iblis Kita udah maklum semua Tapi coba kita tadaburi Lihat retorika Allah Apa yang menghalangi kamu bersujud Ketika aku merintahkanmu Apa yang menghalangi kamu Kamu itu yang dikasih perintah Iblis Bersujud itu perintahnya Ketika aku merintahkanmu Yaitu Allah Yang ngasih perintahnya jelas Jadi ada tiga hal yang clear ya Yang dikasih perintah jelas Perintahnya juga jelas Yang ngasih perintah juga jelas Itu retorika dari Allah Gak perlu dijawab Tapi dijawab juga Ini sama kayak orang tua Marahin anaknya Misalnya kakaknya Jailin adiknya gitu ya Eh itu adik kamu Tiba-tiba kakaknya malah jawab apa coba Ya saya gak mau adik kayak begini Yang tadinya cuma ditegur Jadi dicubit Ya kan Retorika itu kalau dijawab Makin kurang ajar Jadi Iblis itu udah kurang ajar sebenarnya Dengan menjawab Dan jawabannya lebih gila lagi Coba saya tanya ya tadi ya Apa Yang sudah jelas apa tadi Yang dikasih perintah jelas Perintahnya jelas Yang ngasih perintahnya jelas Ada gak Allah Mengatakan soal Nabi Adam Tidak disebut-sebut Kenapa Karena gak relevan Yang relevan adalah Anda tahu kan Anda dikasih perintah Anda tahu perintahnya kan Anda tahu siapa yang ngasih perintah kan Gak relevan Nabi Adam Adam A.S. itu siapa Tiba-tiba jawaban Iblis Ana khairu minhu Tiba-tiba ada dia Saya lebih baik kepada dia Allah gak ngomongin dia Ini logika yang Iblis Suka gak paham Coba teman-teman lihat Hadis Rasulullah S.A. ketika Rasulullah S.A. bicara soal akhlak Mankana yuminu nabillahi mali akhir Fal yakul khairan awli yasmud Barang sewa beriman pada Allah yang akhir Berkata baik atau diam Ada relevansinya gak ngomong sama siapa Tidak ada Relevansinya adalah Anda beriman sama Allah apa enggak Itu aja udah Berkata baik atau diam itu perintahnya Kita yang mendapat perintahnya Gak ada urusannya Oh tapi dia orangnya nyebelin Ustaz Oh gak ada urusan sama dia Nanti Antum menghadap Allah Gak ada urusan sama dia Oh saya dendam sama dia Ustaz Dendam gak bakal dibawa mati Yang bawa mati dendam Itu siapa? Kuntilanak Itu mah film Kuntilanak doang Kayak begitu Gak ada manusia dendam bawa mati Antum kira kalau udah manrob buka Kalau udah pertanyaan kayak begitu tuh Udah gelap tiba-tiba Malaikat nanya Manrob buka? Lu sempet mikirin siapa orang ngeselin lu? Gue kesel sama si itu Ntar dulu dah Manrob buka Ntar dulu ya Gue mau jangan salah sama dia Enak aja Kalau udah ada pertanyaan manrob buka Kita udah shock Jiwa kita nih shock Ruh kita shock Selesai Sebelum manrob buka Juga begitu malaikat maut datang Ditarik Ruh kita Sampai ke kerongkongan Itu udah Jadian luar biasa Tiba-tiba masuk ke alam berikutnya Ditanya sama malaikat Itu udah kejadian luar biasa Tiba-tiba dibangkitkan Allah nanti Gak sempet kita mikir Gue punya masalah masih itu Mana sih itu? Mana sih itu? Gak sempet Coba Tadaburi Akhir surat An-Naba Yauma yukumuruhu wal malaikatusofa Layatakalamun Layatakalamunaila Man azina rahmanu waqala Sohaba Nanti akan ada hari ketika semua ruh Dan malaikat dibangkitkan Bayangin ya Manusia dari yang pertama sampai terakhir Bangkit Jin Yang semuanya bangkit Malaikat Semua dari yang kecil sampai yang besar Bangkit semua Di tempat yang sama Tapi Layatakalamun Gak ada yang berbicara satupun Kebayang gak sih Berapa banyaknya makhluk Berkumpul di tempat yang sama Semuanya tercekat melihat kebesaran Allah pada hari itu Ada dendam hari itu Ada sakit hati pada hari itu Kata Rasulullah SAW Nanti dibangkitkan dalam keadaan telanjang dan tidak berkhitan Ada yang nanya Gak malu ya Rasulullah Nanti keadaannya lebih gawat Gak sempet mikir Gak sempet mikir Ada orang yang tenggelam dalam keringatnya sendiri Pada hari dimana orang berkeringat keluar sampai tenggelam dalam keringatnya sendiri Ada orang yang dapat naungan Anda bisa bayangkan Pada hari itu semua keadaannya beda-beda Sempat kita mikirin siapa yang bikin kesel kita waktu kelas 6 SD Siapa yang ngebully gue waktu kelas 3 SMP Eh Karena itu kalau ada yang ngebully sekarang Cuekin aja Bilang aja Lu ntar gak relevan lagi Ntar pada saatnya dimana lu gak relevan Gak usah sekarang tahun depan Barangkali lu gak relevan lagi buat gue Tahun depan gak ketemu Tau-tau kita ada sukses Dia masih kayak begitu aja Gak relevan Karena itu gak perlu dipelihara Dendam segala lainnya Gak perlu Gak perlu Sekarang saya kasihan Anak muda banyak yang stress Gara-gara depresi Gara-gara dibully Segala macem Ya saya kasih tau Nanti ada hari-hari Ada saatnya dimana mereka udah gak relevan lagi Jangankan di akhirat Dalam hidup aja mereka udah gak relevan lagi kok Kalau mereka teman SMA saya Ntar kalau kuliah juga dia udah gak relevan lagi Kalau gak satu kampus Disitulah kegagalan iblis Kan ditanya sama Allah Apa yang menghalangi kamu bersujud ketika aku ngasih perintah Ini yang ngasih perintah Allah gitu loh Gak relevan lagi sujud ke siapa Makanya orang-orang Barat tuh gak bisa memahami hal kayak begini Karena mereka berpikirnya materialistis Mereka bilang katanya orang Islam anti berhala Nyatanya sujudnya masih ke arah Kaabah Ya siapa yang merasa sujud sama Kaabah Kita gak ada yang merasa begitu Ada gak yang merasa menyembah Kaabah Gak ada Kita kesitu kenapa Karena disuruh kesitu Karena perintahnya begitu Gitu aja udah Makanya orang Yahudi gak paham Kok bisa-bisa Orang Yahudi Madinah Orang-orang dulu gak paham Kok bisa-bisanya Qiblat tuh pindah Dari Majil Aksok ke Majil Haram Tahun kedua Hijriyah tuh Tahun kedua Hijriyah di bulan Syakban Ada kejadian-kejadian besar Pindah Qiblat Dan disyariatkannya Salam Ramadan Orang Yahudi kaget Kok bisa-bisanya Qiblat lu pindah Emang Tuhan lu pindah Emang kata siapa Tuhannya disono Kita menghadap kemana Itu disuruh Allah Itu aja udah Kalau disuruh pindah ya pindah Kaabah itu bukan sesuatu yang Yang apa ya Yang suci dalam arti Gak boleh dipapain sama sekali Kalau dibersihin gimana caranya Naik orang ke atas sana kan Pernah liat gak lagi nyuci Kaabah gimana Ya Kalau dia dianggap benda suci yang gak boleh dipapain Masa dinaikin Penghinaan Nyatanya orang ngebersihinnya di apa Diangkat Naik ke atas kan Digulung kainnya ke atas Baru dilawa ke bawah Kan gitu Dulu Kaabah pernah diruntuhin Terus dibangun kembali Gak diruntuhin total Di jaman Rasulullah Kaabah bentuknya gimana Balok kan Panjang ke belakang Tidak kubus kayak sekarang Ada yang masalah gak? Gak ada yang masalah Para sahabat tenang-tenang aja Kenapa? Karena bukan kita nyembah Kaabah Bukan Cuma itu spotnya Kita disuruh Menghadap ke spot yang itu Nah ini orang Iblis pun gak mengerti hal itu Dia ngeliatnya Kok gue disuruh sujud ke Adam Siapa si Adam ini? Anak-anak baru Anak baru Baru nongol kemarin Tiba-tiba gue disuruh sujud Lah ini bukan masalah siapa Adamnya Ini masalahnya nyuruh siapa? Ini masalahnya nyuruh siapa? Ibaratnya kapten Disuruh nyapuin barak Kaptennya protes Kenapa nyuruh saya? Mungkin nyuruh kopral gitu Iya Tapi yang nyuruh lu kan jenderal Lihat nih Bintangnya ada empat Ada masalah? Gak ada Itu masalahnya Tiba-tiba dia katakan Anak hayrum minhu Merasa lebih baik Itu udah kesombongan Tapi udah sering dibahas Masalahnya kalau menurut saya adalah Kenapa ada? Ada dia Padahal dalam pertanyaan Allah Gak ada dia Adanya kamu Saya Sama perintah dari saya Yang lain gak relevan Yang lain gak relevan Kau ciptakan saya dari api Keciptakan dari tanah Yang dari api dari tanah itu apanya? Ruhnya apa jasadnya? Nah itulah gagal pahamnya iblis Dilihat manusia dari tanah Iya dari tanah Buat apa saya sujud ke dia? Kan tanahnya jasadnya doang Yang bikin mulia apanya? Ruhnya Anda salah kapra Anda salah kapra Ruhnya dari tanah Eh apa jasadnya dari tanah Tapi kalau ruhnya taat Maka dia lebih mulia Daripada dia Dikasih perintah sedikit aja Protes Itulah kenapa di awal Saya agak berpanjang-panjang Bahas masalah Ruh dan jasad Karena itulah kesalahan iblis Jangan sampai jadi kesalahan kita juga Generasi sekarang Generasi tiktok ini Generasinya sangat visual Jadi segala-galanya dianggap benar Kalau dia itu cantik Kalau dia itu ganteng Saya suka prihatin Lihat artis yang ketahuan Ketahuan gak benar gitu ya Tiba-tiba ada ketahuan Bahwa narkoba Ketahuan apalah Selingkus segala macem Tiba-tiba di instagramnya Apa kata-kata Kata-kata followernya coba Sabar ya kakak Dia yang maksiat Dia yang sabar Dia yang maksiat Bapaknya yang sabar Kalau dia yang maksiat Kelimatnya bukan sabar Taubat ya kakak Gitu dong Sekarang kita semua Yang penting kita belain dulu Kan kayak gitu Udah gak berpatokan Pada kebenaran lagi Yang penting dia cakep Yang penting dia cantik Ganteng Apapun salahnya Gue bela Mampus Ya elah Kita orang Orang islam Gak boleh begitu Nilai nomor satu Itu kebenaran Yang lain nyusul Yang lain nyusul Ya Ini repotnya sekarang Orang udah mulai berpikir Serba materi Serba jasadi Saya pernah mengkritik orang Di twitter Mengkritiknya bukan Mengkritik hal biasa Memang masalah kesesatan Kalau gak kesesatan Gak bakal saya kritik terbuka Ya Gak boleh kita mengkritik Orang secara terbuka Kalau masalahnya Bukan yang masalah serius Ya Masalah yang fatal sekali Kesesatan Tiba-tiba apa kata orang Alah Kamu gak usah Banyak omong deh Kata follower dia nih Gak usah banyak omong deh Gitu-gitu aja Dia lebih kaya daripada kamu Terus kenapa Terus kalau lebih kaya Kenapa Kita harus merasa Lebih rendah daripada dia Kalau dia kaya Berarti dia benar Itu yang dikritik Di surat apa Surat apa Al-Fajr kan Ini orang-orang ini Orang-orang yang gak benar nih Adalah orang-orang yang Kalau Allah kasih Dia merasa senang Kalau Allah gak kasih Dia merasa terhina Emang kalau Allah kasih kekayaan Berarti kita benar Korun tuh kaya raya bos Korun tuh kaya raya Allah kasih kekayaan Terus Allah Ridho gak mah Korun Kagak Saya khawatir Banyak orang Islam juga sudah Banyak aktivis dakwah sekalipun Banyak salah orientasi Ada yang bilang begini Lihat nih Ustadz Kita nih Dijak-injak sama musuh-musuh kita Maka orang Islam harus kaya Kata siapa Sejak kapan orang Islam harus kaya Sahabat Nabi itu Yang kaya yang miskin ada Yang kaya banget ada Yang miskin juga ada Kata siapa harus kaya Yang gak ada itu Yang kaya tapi pelit Yang miskin tapi dengki Nah itu yang gak ada diantara sahabat Rasulullah Yang kaya mah ada Yang miskin juga ada Gak ada yang bilang harus kaya Emangnya pasti kita kalau kaya lebih taat dari sekarang Lihat nanti lima tahun mendatang Kalau teman-teman udah berkeluarga Udah punya penghasilan Tetap ingin tahu Masih datang kajian apakah gak Pengen tahu Enggak semua Oh kan kalau kaya jadi kayak Usman Ustadz Iya kalau kayak Usman Kalau kayak Korun Dan Usman bin Afan Catat ya Usman bin Afan itu sahabat Rasulullah Yang sangat kaya Usman bin Afan Sangat kaya Tapi ketika Rasulullah Memuji beliau Yang disebut kekayaannya kah Siapa Usman Usman ini orang yang sangat pemalu Malaikat pun malu sama dia Maka saya pun malu sama Usman Itu kata Rasulullah Enggak dibilang ini Donator terbesar kita nih Enggak gitu Walaupun emang iya kan Memang iya Usman itu donator terbesar Kalau teman-teman bisa pergi umroh Sekarang belum bisa gitu ya Kalau bisa pergi umroh Nanti di Mekah itu masih ada hotel Wakafnya Usman Sampai hari ini Pahalanya masih ada buat lio Masya Allah Tapi yang Rasulullah puji Bukan itu Rasa malunya Malunya malu kayak gimana sih Malu-malu kucing Bukan Usman itu malu Kalau gak ngasih yang terbaik Usman itu kalau Nabi minta satu Gak bakal dikasih satu Dia bakal ngasih tiga Lima Sepuluh Nah itu Usman Itu yang dipilih dari Usman Kekayaannya gak mesti Gak semua orang dari kita Akan ditakdirkan Jadi orang kaya Berhentilah berpikir kayak begitu Karena iblis mikirnya begitu Itulah cara berpikir iblis Berpikir materialistis Jasadi Enggak Yang berpikir orang yang Badannya lumpuh Berarti dia gak bisa apa-apa Enggak Yang berpikir Mata-mata kita sehat Berarti kita hebat Enggak Enggak juga Lanjut Kayak berikutnya Tiga belas Harus juga sepadai Waktu nih Berkata Allah Turun kamu dari sana Karena gak pantas Ada Takabur di dalam sana Dari surga Maksudnya Turun kamu dari surga Karena gak pantas Ada Kesombongan di dalam Surga Pergilah kamu Keluarlah kamu Dan kamu Termasuk orang-orang Yang di Dihinakan Saya lebih suka Kata dikerdilkan Kenapa dikerdilkan Sorry Pertama-tama Saya garis bawahi dulu ya Turun kamu dari sana Turun kamu dari Dari Surga Masuk neraka gak Belum Ya ini Poin saya yang awal tadi Begitu Iblis melanggar Ditanya dulu Baik-baik sama Allah Jawabannya sombong Belagu Masuk neraka gak Belum Belum masuk neraka Cuma disuruh keluar Dari surga doang Turun kamu dari surga Kenapa Gak pantas sombong Di dalam surga Jadi takaburnya Iblis itu memang Super spesial Kita nih Kalau pergi ke Puncak gunung Bromo Puncak gunung Semeru Lihat kebesaran Allah Wah Manyus Gitu hati gitu ya Ya Allah Saya ini kecil Saya ini bukan siapa-siapa Ya Allah Ngerasa kecil kita kan Lihat malam hari Banyak bintang Kita ngerasa Ya Allah Kita ini gak ada apa-apanya Ya Tapi iblis Hidupnya di surga Tempat Allah Memperlihatkan semua Kebesarannya Masih sombong juga Makanya Kesombongan iblis itu Luar biasa Ya Kalau istilah saya sih Ini orang Sombong Ya bukan orang ya Jin yang satu ini Jin yang satu ini Sombongnya gak liat-liat tempat Gak liat-liat tempat Ya Itu sama aja Kayak saya Datang ke Datang ke pertandingan basket Gitu ya NBA Lakers lawan Milwaukee Bucks Tiba-tiba bilang Ah gak ada yang sejago gue Ya diketawain sama orang lah Ya Allah Lu gak tau nih Di sekilin ini ada siapa Ya Di sana ada Lebron James Di sana ada Giannis Lu aduk-luar siapa Ya Ini orang gak liat tempat Gitu Gak liat tempat Lu tuh dimana Gitu Ya Itu dimana Ya liat tempat lah Nah ini Ya sebenarnya bukan berarti Kalau di tempat yang tepat Kita boleh sombong Gak juga Gitu ya Intinya adalah Konyol Gitu ya Konyol sekali Sombong di tempat yang kayak begitu Konyol Gitu Kayak gak apa Kayak gak tau apa-apa Gitu Kemudian saya ingin Kita perhatikan kalimatnya Anta takab barofia Takabur Takabur Asal katanya dari apa Kira-kira Gak usah belajar bahasa Arab Juga pasti tau Kata apa Kibur Ya Kata besar kan Artinya kan Kabir Besar Akbar Akbar paling besar Maha besar Ya Takabur tuh asalkannya sama Artinya besar Tapi lihat kalimat akhirnya Fahruj inakamina Soghirin Keluarlah kamu Kamu ini orang yang Soghirin Soghirin itu artinya Kecil Makanya saya suka Penyata kerdil Ya Kenapa Karena orang kalau berusaha Membesarkan dirinya Malah jatuh nilainya Malah jadi konyol Itu kelihatannya paradoks Tapi itulah kenyataannya Semakin orang berusaha sombong Semakin lucu dia Semakin konyol Ya Orang ketawa gitu Melihatnya gitu Ya Contohnya apa Stad Contohnya sekarang di Youtube Ada orang-orang kayak Apa Yang Menyebut dirinya Hypebeast Ya Hypebeast Topi gue Murah Juta 150 ribu Ya Kawas gue Murah Satu juta aja Jaket Satu setengah juta doang Sepatu Ini beli dari Amerika Tiga juta Ya Total-total berapa Dua puluh juta Kelihatan hebat gak Ya gak tau sih Kalau temen-temennya Nyangka dia hebat Kalau saya sih Ngeliatnya kasihan Kenapa Alam Banyak-banyak duit Paling bapak lo Pertama itu Pertama satu itu Paling bapak lo yang punya duit Satu Kedua 20 juta Buat satu setel pakaian Itu bukan pinter Itu bodoh Gak bisa ngitung Bisa ngerti Ngerti harga Tapi gak ngerti value Anda gak ngerti value 20 juta itu apa 20 juta itu tambah 50 juta Anda bisa umrah Sembilan hari Bodoh gak orang Yang duit Bisa dipakai umrah Sembilan hari Dituker jadi baju Satu setel Ini orang ngerti price Tapi gak ngerti value Ngerti price Tapi gak ngerti value Ya kan duit-duit Saya sendiri Iya duit-duit Antum sendiri Benar Tapi Antum Menunjukkan kebodohan Antum Dengan ngabisin duit segitu Buat baju satu setel Kan gue keren Kalau anda keren karena baju Berarti anda aslinya gak keren Tom Cruise tuh Tom Cruise Pakai baju polkadot Warna tabrak-tabrakan Tetap aja ganteng Tapi orang yang kelakuan yang hancur Mau dibagus-bagusin Tetap aja hancur Tetap aja orang sebel Ngelihatnya gitu Apa sih Itu orang-orang yang Yang bikin temen-temennya Bereaksi Apa sih Nah itulah iblis Sombong di surga Membuat dia jadi kelihatan kerdil Malah makin kelihatan Kerdilnya gitu Apa sih Ngapain sih kayak begitu Kasian aman Beli sepatu 2 juta Temen-temennya gak ada yang nyadar Lu lihat sepatu gue yang baru gak Enggak Gak ada yang lihat Bodoh amat Emang kenapa Apa Duit banyak Kalau gak nyambung Diajak ngomong Gak enak juga Ada kayak gitu Duitnya banyak Tiba-tiba nanya ke temen-temennya Eh corona apaan sih Astagfirullah Lu kemana wahe Hari gini nanya corona Duit banyak Tapi bodoh buat apa Mau ngapain Makanya saya bilang tadi Respek gak bisa dibeli Respek gak bisa dibeli Gak bisa diminta Hormati saya dong Ya gimana ya Ya gimana ya Yang itu norah sih Jangan norah dong makanya Jangan norah Itulah iblis Sombong di tempat yang salah Jadi makin norah Makin sombong makin norah Ngapain sih Dulu Rasulullah SAW pernah bilang kan Jibril itu begitu muncul Dalam bentuk aslinya Dalam wujud aslinya Barat dan timur itu ketutup Sama sayapnya Itu Jibril Bayang gak Jibril kan pada saat itu udah ada Semua malaikat sujud Tiba-tiba iblis bilang Gak mau Ya lu siapa sih gitu Lu siapa sih Jibril aja sujud Lu siapa sih Kan makin norah gitu Sombong tuh bikin orang makin norah Takabur tuh gak ada Gak ada baiknya Saya inget banget Indonesia Ini temen-temen masih Rata-rata lebih muda daripada saya ya Temen-temen mungkin gak Gak mengalami masa-masa Dimana Indonesia gak pernah kalah sih games Dulu kita gak pernah kalah sih games Saya inget banget pertama kali kalah kapan Pasti games di Chiang Mai Waktu itu udah Saya udah punya feeling Alah gak beres deh nih Kenapa? Karena disitulah pertama kalinya kita punya Slogan Kita pasti menang Begitu bilang pasti menang Saat itu pula kita kalah Dan sampai sekarang gak menang-menang lagi Kesombongan tuh gak ada artinya bos Gak ada artinya Makin sombong makin norah Tiba-tiba sekarang ada yang bilang Islam Nusantara lebih baik daripada Islam Arab Astagfirullah Nanti kapan-kapan kita bahas disini Sejarahnya Salahuddin Alayyubi Sejarahnya Al-Andalus ya Suku Kurdi Yang sekarang nih hidupnya gak jelas Yang ada di Iran, Irak, Suria, Turki Suku Kurdi itu Dulu pernah melahirkan Salahuddin Alayyubi Kota Halab Kota Aleppo Yang sekarang hancur dibombadin sama Bachar Asad Dulu pernah melahirkan Rudin Zengki Maroko pernah melahirkan Ibnu Batutah Tunisia melahirkan Ibnu Khaldun Spanyol melahirkan siapa? Imam Al-Kurtubi Kurtubi itu Cordoba Kurtubah Dari kota Senegal Dari negara Senegal Perbatasan Senegal sama Mauritania Pernah melahirkan seorang Yusuf bin Tashafin Siapa itu? Itu orang dari Afrika bagian selatan Bisa-bisa nyelamatin Spanyol Nyelamatin Al-Andalusia Jadi semua daerah Cina saja pernah melahirkan Laksamana Cengho Cengho itu Muslim Indonesia pernah gak? Pernah juga Kita punya Sheikh Arsyad Al-Banjari Sheikh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi Imam Nawawi Al-Bantani Banyak orang-orang hebat Tapi ketika kita Ulama-ulama kita jadi hebat kayak begitu Pernah gak ada yang bilang Oh Indonesia ini lebih hebat daripada Arab Gak ada Sekarang begitu kita sombong kayak sekarang Ada gak kita yang jadi hebat? Gak ada Kesombongan itu gak ada hasilnya Gimana kita mau bilang Indonesia lebih baik daripada yang lain Padahal semua wilayah Dalam sejarah Islam ini pernah menyumbangkan Putra-putra terbaiknya Turki punya orang hebat Semua daerah pernah melahirkan orang hebat kok Dan mereka itu hebat karena Islam Bukan karena daerahnya Sekarang begitu kita sombongin Kedaerahan kita Kita gak jadi gak punya apa-apa kan? Itu pelajaran Sombong itu gak pernah ada bagusnya Yang ada norak Norak Sombong itu norak Merasa lebih hebat daripada bangsa lain Padahal kita ini jadi hebat Karena Islam Bukan karena Indonesianya Dan bangsa lain juga pernah hebat Karena apa? Karena Islam Bukan karena Bangsanya Semua pernah naik turun kok Kita lanjut pada dua ayat berikutnya Langsung dua ayat Kenapa? Karena dua ayatnya pendek banget Ayat 14 dan 15 Dijawab sama Allah Kata Iblis Kasihlah saya waktu tangguh Kasihlah saya waktu extension Tambahinlah waktunya Sampai kapan? Sampai hari yang nanti gak tau Jadi Iblis udah tau Dia bakal dihukum Tapi tolong nanti aja hukumannya Kata Allah apa? Ya kamu dikasih extension deh Ini saya bilang Dua kalimat yang sangat ironi Kenapa ironi? Pertama Iblis hanya minta waktu tangguh Dia gak minta diampunin Apa gunanya? Itu kayak kita sekarang Bermain-main di dunia Gak peduli bikin maksiat Padahal di akhirat menderita juga Kalo gara maksiat Gak boleh begitu Gak boleh tertipu dengan waktu kita di dunia ini Ya Yolo Ustadz Yolo You'll only live once Ya justu karena itu Justu karena ini cuma sekali di dunia Jangan main-main Jangan main-main melulu Ya kadang-kadang kita perlu main-main buat rekreasi ya Main apa? Main bola? Boleh Gak ada yang ngelarang Tapi kalo main-main melulu Nah gak beres tuh Bermain-main dengan agama Bermain-main Dengan hal-hal yang prinsip Gak bisa Ya Ironi yang kedua apa? Ironi yang kedua adalah Ini iblis Nolak sujud Begitu dikasih retorika sama Allah Dia ngejawab Jawabnya sombong Sombongnya di surga Udah disuruh keluar dari surga Harusnya ada introspeksi kan? Harusnya ada introspeksi Harusnya ada tau kalau dia salah Emang dia mau berdebat lagi sama Allah? Kalau dia ngerasa lebih hebat Lebih tau daripada malaikat That's one thing Tapi merasa lebih tau dari Allah Itu luar biasa Itu udah gak kebayang lagi deh Ya Dia dalam keadaan kayak begitu Udah berlapis-lapis kesalahan iblis kan? Seperti saya bilang tadi di awal kan? Iblis itu salahnya gak satu Berlapis-lapis Kesalahannya Udah sampai titik ini Tiba-tiba dia minta Dan Allah kasih Itu ironinya Kenapa? Saya bilang ironi Coba kalau dia minta ampun Kaya-kaya dikasih gak? Bukankah itu ironi kita semua? Yang bikin susah taubat itu apa sih? Apakah Allahnya yang susah nerima taubat? Atau kitanya yang susah minta? Namanya taubat Taubat itu artinya apa? Kembali Kembali pada Allah Berarti yang ngelayap siapa? Yang ngelayap itu kita Bukan Allah Kan ada hadisnya Kalau kita Kalau kita Apa ya? Kalau kita datang kepada Allah dengan berjalan Allah datang kepada kita dengan Berlari Ada gak yang sebaliknya? Kalau kita ninggalin Allah dengan berjalan Allah ninggalin kita dengan berlari Gak ada Allah gak pernah ninggalin kita Kita yang sering ninggalin Allah Allah gak pernah ninggalin kita Kadang-kadang suka ada pertanyaan Ustaz Kalau Kalau kita Saya dosanya banyak Kaya-kaya diampuni apa enggak? Udah pasti diampuni Masalah Pertanyaan soal taubat itu adalah Kapan antum mau taubat? Itu aja Gak ada pertanyaan yang lain Bisa gak ya Allah? Sudah pasti bisa Gak usah ditanya Gak gitu Itu pertanyaan itu gak relevan Jangan nanya Bisa diampuni apa enggak? Udah pasti bisa Pertanyaannya Antum bisa minta ampun apa enggak? Bisa benar-benar minta ampun apa enggak? Inilah kemahadilan Allah Kita ini bisa jadi Muslim yang baik Biarpun kita cuman tukang bangunan Biarpun kita cuman Petani Ataupun kita jadi profesor Dulu Rasulullah SAW bilang Mata yang gak akan disentuh Api neraka itu Mata yang menangis karena dosa Bukan orang yang bisa bikin makalah Bukan orang yang bisa ngisi kajian Saya gak lebih baik daripada Antum Kan Antum bisa ngisi kajian Ustaz Enggak Yang Allah ampuni itu Mata yang menangis karena Allah Dan semua dari kita punya mata Semua dari kita punya air mata Tapi gak semua bisa bikin makalah Gak semua bisa kuliah Sampai S3 Gak semua bisa jadi profesor dokter Gak semua Itulah mahadilnya Allah Jadi orang segala level Bisa jadi hamba yang terbaik Semua dapat kesempatan Yang Allah minta bukan yang hebat-hebat Bukan hambanya yang punya mobil Bukan hambanya yang bisa begini Bisa begitu Yang gak disentuh api neraka itu Mata yang menangis Masya Allah Canggih kan Dan iblis gak ngerti itu Ini makanya iblis disebut Yang berputus asa dari rahmat Allah Gak kepikiran Gak lewat dalam kepala dia Bahwa dia harus minta ampun gitu Dan kalau dia minta ampun Dikasih Ini udah kurang ajar kayak begini Udah sombong kayak begini Begitu dia minta Allah kasih Coba kalau mintanya lebih bagus Kenapa gak minta ampun Coba kita pikir baik-baik Mungkin selama ini Kita lah yang menghambat taubat kita Bukan Allah yang menghambat Siapa yang menghambat Kapan aja mau pulang Pulang Allah nunggu Makanya kalimatnya taubat Penting Saya suka bertanya Secara filosofis Dalam Islam itu Yang penting penebusan dosa Apa taubat Gak semua dosa harus ditebus Saking sayangnya Allah sama manusia Ada mekanisme-mekanisme Dimana kita punya dosa Dan dosa itu bisa dihapus Tanpa kita dihukum Banyak mekanisme Hapus dosa tanpa dihukum Tanpa taubat Apa mekanismenya Kan Rasulullah SAW bilang Kalau ada orang punya rumah Di sebelahnya ada sungai Mandi lima kali sehari Ya kira kotor apa enggak Kagak Nah itulah sholat ima waktu Dari sholat ke sholat Diampuni dosanya Dari Ramadan ke Ramadan Diampuni dosanya Dari Jumat ke Jumat dulu Ramadan ke Ramadan Naik haji Penghapus dosa juga Banyak dosa yang kita gak tahu Tiba-tiba Allah hapusin aja gitu Kita kena musibah Kita sabar Diam-diam Ada dosa yang dihapus Diam-diam Gak pakai pengumuman Jadi kalau bicara taubat Jangan nanya deh Bakal diampuni apa enggak Jangan nanya itu lagi lah Namanya juga taubat Masalahnya kembali Masalahnya Antum Mau kembali apa enggak Itu aja udah Kapan mau balik Itu aja udah Nanti Allah nerima gak ya Allah nungguin Allah nungguin Jangan ditanya Bakal diampuni apa enggak Iblis aja kayak begini Masih dikasih Dikasih waktu tangguh Kalau Iblis tuh pinter Dikasih waktu panjang Dikasih umur panjang Kayaknya buat apa Buat ibadah kan Minta ampun dosa Segala macem Membersihkan dosa Kalau dia pinter begitu Tapi lihat ayat berikutnya Lihat ayat berikutnya Kata Iblis Karena engkau memutuskan Saya tersesat Maka akan saya simpangkan Manusia dari jalan yang Jalanmu yang lurus Itulah Iblis gak pinter Dikasih waktu panjang Gak dipakai Dipakainya buat ngerusak Dan dia ingin ngerusak manusia Dari mana? Bukan dari Sirotol Mustakim doang Tapi dari Sirotol Kal Mustakim Jalanmu yang lurus Pakai ditegasin itu Jalanmu Ini ngajak perang Tapi gak berani jantan Pengen ganggu Tapi gak berani ngomong Dari jalanmu yang lurus Kan Iblis gak mungkin Melawan Allah Gak bisa melawan Allah Secara langsung Maksudnya gitu ya Tapi dia bisa Ngerusak manusia Dari jalan apa? Dari jalan Allah yang lurus Disebut Jalanmu yang lurus Kurang ajarnya Iblis itu Dari maksimal benar Ya udah maksimal betul Tapi yang paling Yang paling ironis lagi Adalah di awal kalimatnya Karena engkau Putuskan aku tersesat Karena engkau kasih cap Saya tersesat Karena engkau Jadikan saya tersesat Sekarang saya tanya Dari ayat 11 Sampai 16 Kapan Allah bilang Iblis tersesat Dan gak bisa kembali? Siapa yang Memberi stempel Sesungguhnya Bukan Allah Kepada Iblis Iblislah yang Suzan sama Allah Dan itu pula Yang terjadi pada kita Juga kan Bukan Allah Yang suzan sama kita Kita yang sering Suzan sama Allah Ini makanya Saya bilang Ini ceritanya Soal Iblis Tapi antum semua Perhatikan Kenapa? Karena kita gak beda-beda banget Gak jauh banget Kita bedanya sama Iblis Kita juga sering begitu Tiba-tiba kita ngerasa Kayak Oh kayaknya Allah Emang mencegah saya Buat sukses deh Siapa yang bilang? Sebenernya Kita lah yang Suzan sama Allah Kenapa ya Saya gak dibiarkan Jadi orang baik Kata siapa? Fabima Agwaitani Karena engkau putuskan Saya tersesat Siapa yang mutusin? Kalau Allah itu Tidak lembut Iblis gak mau sujud Langsung neraka Selesai Ini enggak Ditanya dulu Baik-baik Apa yang menghalangi Kamu bersujud Ketika aku merintahkanmu Apa yang menghalangi Kamu? Kan Allah maha tahu Gak ada yang ngalangin dia Kalau pada Saat itu Pada momen itu Langsung ditanya Apa yang menghalangi Kamu bersujud Ketika aku merintahkanmu Tiba-tiba Iblis bilang Ya Allah saya salah Mau nampuni saya Kira-kira beres gak masalah? Beres Jadi masalah itu Gak beres karena apa? Karena dia gak mau beresin Bapak kita Itulah bedanya Bapak kita sama dia Bapak kita Nabi Adam alaih salam Beda sama dia Nabi Adam alaih salam Punya salah gak sama Allah? Punya Kayak begitu salah Doanya cantiknya bukan main Rabbana Zolamna Amfusana Ya Allah Ya Tuhan kami Rob kami Zolim kami Kepada diri kami sendiri Bukan engkau yang zolim Kami yang zolim Cakep kalimat Zolamna ampusana Wa ilam tafirana Kalau engkau gak mengampuni kami Wa tarhamna Kalau engkau gak menyayangi kami Lanakunana minal khasirin Rugi kami ini Rugi bandar Hancur lebur kami ini Dalam Al-Quran Apa kata Allah? Langsung diterima Selesai Selesai Jadi kita ini Punya masalah sama Allah Karena kita memperpanjang Karena kita memperpanjang Ya tapi kok saya Terus menurut salah Ustadz Ya semua manusia juga Sekali-kali salah Terus-terus Tiap hari Tiap hari juga kita salah Tapi kalau gak mau dipanjangin Ya gak panjang Gak akan panjang Ketinggalan kereta Oh ngerasa ditegur sama Allah Udah bagus itu Nabi Yunus SAW Masuk ke perut ikan Tiga hari Tiga malam Dalam tiga kegelapan Kegelapan malam Gelapan lautan Kegelapan perut ikan Di dalam sana Ngapain Tiga hari tiga malam? Berdoa La ilaha ilanta Subhanaka Inikuntumina zolimin Saya zolim Saya zolim Saya zolim Sampai kayak begitu Nabi Muhammad SAW Bermuka masam Jadi ayat Bermuka masamnya Kepada siapa? Kepada sahabat nabi yang Yang buta Kalau ayat itu Gak diceritain Sahabat itu gak tau Rasulullah itu Bermuka masam Barangkali gak tau Nabi kita itu Diujinya lebih berat Gak ada nabi yang hidupnya Lebih ringan Daripada orang awam Gak ada Lebih berat Daripada orang awam Diuji dengan ujian Lebih berat Ditegur dengan Teguran yang lebih berat Kita mah gak Sampai begitu Ditegurnya Gak sampai begitu Fabi ma'ak wa'itani Luar biasa kan Karena engkau putuskan Saya tersesat Siapa yang bilang begitu? Belum ada yang bilang Selesai gak kalimatnya disitu? Belum selesai Masih ada ayat 17 Nah ayat 17 Lebih gila lagi kalimatnya Sumala tian nahum Mimbayni aidihim Wa min khalfihim Wa an aymanihim Wa an syama ilihim Apa? Dan kemudian akan saya datangi mereka Manusia Dari depan Dari belakang Dari kanan Dan dari kiri Masya Allah Wa la tajidu aksharuhum Minasyakirin Dan Wa la tajidu aksharuhum Syakirin Dan kau akan lihat Sebagian besar Dantang mereka Tidak bersyukur Gitu Jadi iblis itu Ngerasa lebih tahu Lihat nanti manusia Yang kau agung-anggungkan itu Nanti bakal Sebagian besarnya Gak bersyukur Lihat nanti Akan saya hajar mereka Dari depan Belakang Kanan Kiri Wah Luar biasa Artinya apa? Dari segala arah Dari segala arah Jangan kira ada yang aman Gak ada yang aman Kalau mau aman Kayak antum aja Ustaz Berdakwah Emang yang berdakwah Aman dari fitnah? Enggak 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 Saya pernah menemukan kasus Seorang penghafal Sepasang penghafal Quran Sama-sama ngajar Di mahat tafiz Tafiz Berzina Sampai hamil Sampai Aborsi Kira-kira sampai hamil Sekali berbuat gak? Saya ragu sekali berbuat Jadi hamil Berbuatnya berkali-kali Sampai hamil Sampai aborsi Kurang apa dosanya? Apakah aman jadi hafiz? Enggak Kata siapa? Enggak ada yang aman Enggak ada yang aman Enggak ada yang aman Mau bapak kita ulama Siapapun Enggak Jangan kira Kemuliaan orang tua kita Bisa nyelamatin kita Belum tentu Kalau kayak gitu hukumnya Maka Nabi Nuh AS Enggak perlu kehilangan putranya Nabi Lut AS Enggak perlu kehilangan istrinya Dan Rasulullah SAW Enggak perlu kehilangan pamannya Paman kesayangannya Abu Talib itu Paling ngerti siapa Rasulullah SAW Paling tahu siapa Rasulullah SAW Paling kuat dia membela Rasulullah SAW Tapi di akhir hayatnya Ketika Rasulullah SAW bilang Paman ucapkan satu kalimat saja Yang kalau engkau ucapkan kalimat itu Saya jadi Penanggung engkau nanti di akhirat Penjamin engkau di akhirat Kan beres masalah itu ya Beres masalah Kalau diucapkan Tapi gak terucap juga Gak terucap juga Pada akhirnya kita semua orang dewasa Manusia dewasa Terus bikin pilihan sendiri Kata siapa Kita akan selalu di jalan yang benar Enggak Oh saya gak pernah kepikiran bermaksiat Ustaz Bohong Kenapa saya bisa bilang bohong Lihat surat Yusuf ayat 24 Surat ke-12 ayat 24 Walakadhamatwihi wahammabihah Sesungguhnya istri majikan Yusuf Menginginkan Yusuf Dan Yusuf pun menginginkan dia Laki-laki yang lebih baik daripada kita semua Yang iman yang lebih kuat dari kita semua Ternyata ada kecenderungan juga Tapi Nabi Yusuf AS takut sama Allah Maka dia selamat Dia juga manusia Dia juga laki-laki Makanya zina itu bukan jangan diperbuat Tapi jangan didekati Karena kalau ada satu langkah Kemungkinan akan ada langkah kedua Kalau ada langkah kedua Kemungkinan akan ada langkah ketiga Jangan kira bisa ngerem Jangan kira gitu Oh nanti kalau udah mepet-mepet Saya stop Ustaz Alah Kamu tahu gak Udah banyak orang berpikir begitu Udah banyak orang berpikir begitu Kebanyakan Udah basi lah alasan kayak begitu Kayak kita baru lahir kemarin aja Kita udah lihat kok masalahnya Dari depan belakang kanan kiri Itulah tempatnya Iblis menyerang Ada yang bertanya Kenapa gak ada atas dan bawah Ada sebagian ulama menta'wil Oh karena kalau ingat atas dan ingat bawah Kita selamat Apa ingat atas? Ingat Allah Apa ingat bawah? Ingat mati Memang benar Ingat Allah dan ingat mati Selamat biasanya Tapi lupa Allah lupa mati Nah itu yang repot Tapi ini ta'wil Jadi gak pasti benar Tapi bagus mengambil hikmah kayak begini Ada lagi yang bilang Kenapa depan belakang kanan kiri Ada yang berusaha menta'wilkan Maksudnya depan apa sih? Depan itu masa depan Masa depan itu bikin orang gelisah Was-was Iwas visufi yusudur in nas Saya pernah dulu Waktu saya kuliah Saya pernah nanya ke teman-teman Teman-teman saya yang akhwat Yang belum berjilbab Kebetulan waktu itu dosennya belum datang Eh dosennya gak datang Akhirnya kita jadi ngumpul di kantin Terus saya nanya Sekarang gue nanya serius deh Saya tanya gini Kenapa Apa sih yang bikin Lu lupa deh Belum berjilbab Kita nanyanya to the point aja Ya karena kita akrab Jadi bisa nanya kayak begitu Kalau baru kenal jangan nanya kayak gitu ya Ini udah akrab Nanya aja Bablas aja saya tanya Kenapa sih lu gak berjilbab Jawabannya apa coba? Semua karena takut Takut gak dapet kerjaan Takut gak dapet jodoh Terutama yang kedua Semuanya karena takut Dan bener Begitu udah nikah Jilbab semua Ternyata gak ada sulit-sulitnya berjilbab Ya Ketika ketakutannya sudah hilang Kan udah dapet jodohnya kan Beres Takut masa depan itu luar biasa berat Was-was Gelisah Was-wasah Belakang apa? Belakang itu masa lalu Kadang-kadang masa lalu jadi beban Ya kayak tadi lah banyak dosa Banyak dosa bukannya tobat Dulu saya bawa umroh Bawa jemaah umroh Ada yang nanya Stad saya kan banyak dosanya Kira-kira di Di Mekah Ntar dapet azab gak ya? Yang dapet azab tuh Kalo bawa dosa banyak Tapi gak mau minta ampun Saya bilang gitu Justru karena kita tau Kita banyak dosa Bawa kesana semua Bawa kesana semua Bilang sama Allah Ya Allah saya dosanya banyak nih Saya minta ampun sekarang Kalo kayak gitu beres gak? Beres insya Allah Bener gak ada apa-apa Gak ada apa-apa Ya emang kita kesana mau minta ampun Bagaimana tuh? Kita kesana mau ngapain? Jangan salah kaprah Lagi tawaf Malah IGTV Malah Facebook live Halo teman-teman Saya udah sampe Masillah Haram nih Ya Allah Di sebelah situ ada apa kabar gitu loh Ya Kalo lo mau minta ampun sekarang saatnya Ya Selfie-selfiean mah ntar aja Kalo udah selesai tawaf Mau pergi sebentar Keluar dulu dari tempat tawaf Biar gak ganggu orang Selfie tiga kali Gak bakal diusir sama askar Kalo 20 kali ya diusir Ini gak beres-beres selfie dia tadi Ya diusir lah Kalo cuma cret-cret Ya pulang selesai Gak masalah Banyak orang berpikir Di Masjidah Haram tuh gimana ya Repot gimana Gak ada apa-apa Biasa aja Khawatir banget Mau dateng ke rumah Allah aja khawatir Namanya Baitullah itu loh Namanya Baitullah Rumah mana yang lebih aman? Gak ada Bawa dosa gimana Ustadz? Ya emang kita bawa dosa Mau ngapain lagi? Ntar diazab gak Ustadz? Diazab kalo belagu mah Makanya jangan belagu Dateng ke sana tuh Jangan belagu Dateng ke sana bawa dosa Tunduk kepala Minta ampun Selesaikan disitu Insya Allah selesai Depan, belakang, kanan, kiri Kanan, kiri Kanan, kanan apaan? Kiri apa? Kiri dosa-dosa Maksiat kita Kita ini kalo terlanjur Terlalu Terlalu sering berbuat maksiat Lama-lama hati kita tertutup Kan gambarannya gitu kan? Hati kita ini bersih Begitu ada dosa maksiat Muncul nodanya Makin banyak nodanya Makin Hitam kelam lah dia Makanya dibiasain Begitu terlanjur berbuat Langsung minta ampun Menyesal Dia berbuat lagi gimana Ustadz? Ya menyesal lagi Minta ampun lagi Bukan berarti jadi main-mainan Nanti kalo kerjain lagi Minta ampun aja lagi Gak begitu Tapi pokoknya kalo terlanjur Maksiat minta ampun Yang sebelah kanan apa? Perbuatan baik kita Amal soleh kita Kok bisa amal soleh jadi pintu setan? Bisa Karena anda merasa hebat setelah mengerjakannya Udah hijrah Wah saya udah ninggalin maksiat Habis hijrah apa? Sombong Ya kelar Kalo habis hijrah ngapain? Istiqomah Cakep Habis hijrah ngapain? Tawadu Cakep Habis hijrah ngapain? Takabur Ya ke laut aja Ke laut aja Baru kemarin tobat Sekarang ngomor-ngomorin orang Gak bisa Ya bukan begitu Ya Nah itu Tafsir para ulama lah Gitu ya Depan belakang kanan kirinya Ya Tapi kalo kita gak mau Berpikir kesitu Pokoknya Abis akan menyerang Dari segala arah Istad Itu pun boleh Itu pun bagus Ya Jadi kita selalu Mewaspadai diri kita Abis bikin amasoleh Waspada juga Hati-hati Jangan ngerasa udah sempurna Jangan ngerasa udah baik Ya Orang lain bisa jadi lebih baik Ya Dan yang pasti Banyak yang lebih baik Itu udah pasti Ya Dan Engkau akan lihat Sebagian besar Dari mereka tidak bersyukur Nah dari situ kita bisa lihat Bahwa Lawannya iman Kafir Lawannya Sifatnya orang kafir Kufur Maka sifatnya orang beriman Bersyukur Kita ini Yang harus dicari Sekadar bersyukurnya Yang susah Kalo orang udah ngerasa Gak perlu bersyukur Dia ngerasa Gak ngerasa Selama ini Berbuat sendiri Selama ini Sukses karena diri sendiri Pinter karena belajar sendiri Mana anda belajar sendiri Ya kan saya belajar sendiri Di sekolah Karena ada guru Ya kan saya belajar sendiri Pokoknya saya sama guru doang lah Yang nyekolahin itu siapa Orang tua Karena ada orang tua Yang ngerasa pinter sendiri Ada orang tua yang nyekolahin Ada guru yang ngajarin Ada temen-temen Coba kalo temen kita Tukang bolos semua Kan kacau gitu Temen kita tukang tawuran Tiap hari gitu kan Kira-kira bisa jadi penghafal Quran gak Ya susah lah Saya mau jadi penghafal Quran Ustaz Sekolahnya dimana Itu sekolah yang langganan tawuran Tiap hari Ya elah Temen saya tukang mabok semua Ya jangan mimpi lah Saya mau jadi orang soleh Gimana tuh ya Susah Ya Susah Makanya tadi saya bilang kan Yang bikin kita selamat tuh Temen-temen kita Itu kacamata kita Melihat uh wah tuh begitu Kita ini selamat Karena temen-temen kita Coba kalo temen-temen kita Bukan yang ono Belum tentu kita selamat Jangan sombong Jangan merasa kita Nyelamatin orang lain Orang lain nyelamatin kita Temen-temen kita Nyelamatin kita Sekarang kita masuk Ayat penutupnya ya Kata-kata Allah yang terakhir Keluarlah kamu Kata Allah Keluarlah kamu dari sana Dalam keadaan Terusir lagi terhina Ya Laman tabi'aka minhum La'am lana jahannam Minkum ajmain Ya Siapa yang ngikutin kamu Kami penuhi neraka jahannam Dengan mereka semua Baru keluar Kata-kata neraka jahannam Ya Dan itu pun Iblis gak masuk neraka jahannam dulu Nanti Allah penuhi janji Allah Allah bilang Kamu dikasih waktu tangguh Allah penuhi janjinya Nanti Ya Tapi tetep neraka jahannam Ya Kembali pada poin saya di awal Apakah Iblis salahnya cuma satu Gak salah satu Berlapis-lapis salahnya Ya Dari sinilah kita bisa melihat Betapa lembutnya Allah kepada Iblis Betapa kasarnya Iblis kepada Allah Ya Jadi Allah kita ini sangat lembut Maha lembut Kita ini gak langsung dilempar Begitu saja Berbuat maksiat Gak langsung kena azab Gak Sekali bikin maksiat Langsung kena azab Hari itu juga Gak Dikasih waktu Dikasih kesempatan Boleh mikir lagi Dikasih waktu sholat Lima kali sehari Ada orang nanya ke saya Kenapa sih sholat sering-sering amat Baru sebentar selesai sholat Selalu sholat lagi Ya supaya hati kita tersentuh lagi Tersentuh lagi Tersentuh lagi Tersentuh lagi Baru tadi maksiat Eh sekarang disuruh sholat lagi Kena wudhu lagi Udah sewaras lagi langsung Baru kena wudhu aja udah waras Wah udah bener mikirnya Tadinya udah kesel nih Udah ngaco pikirannya Habis berantem sama temen lah Habis ngapain Habis maki-maki orang lah Habis tweet war lah Habis berantem di medsos lah Habis celah-celahan sama orang lain Gibahin orang Begitu wudhu Taubat lagi Begitu berdoa Begitu denger imam Bacaannya bagus Tersentuh lagi hatinya Ya karena itu Karena kita ini Di antara sholat ini Banyak-banyak dosa Dan Allah gak biarkan kita Ya Jadi sekali lagi Jangan suzon sama Allah Itu kerjaannya iblis Jangan suzon Jangan nanya Kira-kira Allah ampuni apa enggak Jangan nanya Ya itu gak relevan Pertanyaan kayak begitu Ya Kita merendahkan Allah Kalau bertanya kayak begitu Ya Maksiat kita ini Gak merugikan Allah Jadi ketika kita taubat Allah juga gak repot Gak berat Memahamkan kita Pertanyaannya kita Mau minta ampun Apa enggak Itu aja Nah Khuatifillah Dari tadi kita udah bahas Kita udah Menyelidiki Cara iblis berpikir Itu kayak begitu Logikanya iblis Itu kayak begitu Maka jangan ditiru Jangan ditiru Ya Begitu punya salah Salah aja Udah Jangan sombong Jangan ngerasa Orang lain lebih bodoh Daripada kita Lalu kita lebih pinter Daripada mereka Kalau di awal surat Al-Baqarah Yang ngomong kayak gitu Siapa Orang munafik Ya Waidha kilalahum Aminu kama Amanan nas Kalu Anu minu kama Amanas sufaha Kalau dikatakan pada mereka Beriman lah Seperti orang lain Sudah beriman Kata mereka apa Masa saya mesti beriman Kayak orang bodoh itu Ya Ngerasa lebih pinter Nah itu orang munafik Ya Gak ada Kita semua ini Bisa belajar dari semua Dari orang yang lebih pinter Dari orang yang biasa-biasa aja Bahkan dari orang yang kita anggap Lebih Dia gak berpendidikan Segala macem Kan udah saya bilang tadi Yang dijamin Gak tersentuh api neraka Itu mata yang bisa menangis Bukan tangan yang bisa bikin makalah Bukan otak yang bisa lulus S3 Bukan Tapi mata yang bisa menangis Itulah maha adilnya Allah Jadi jangan kira nanti di surga Ketemu sama semua orang Yang lebih berpendidikan Daripada kita Lebih kaya daripada kita Belum tentu Jangan-jangan nanti begitu Di surga Ya Ternyata banyak orang Yang kita rendahkan di dunia Tempatnya lebih tinggi Di surga Jangan kaget Dari sekarang lah Kita mulai berpikir begitu Idina sirotol mustaqim Minta pada Allah Jalan yang lurus Allah kasih tau Jalannya apa Bukan jalan yang dikasih tau Tapi rombongannya Maka kalau rombongannya sudah ada Masuklah ke dalam rombongan Dan ikut lah Itulah mentalitas yang benar Jangan ngerasa kita di depan Sayalah Lokomotif terdepan Jangan kayak gitu Kita cuma masuk ke dalam doang Sebagai penutup Saya mau cerita satu hal aja Ini yang diceritakan oleh guru saya Ustaz Asef Sobari Waktu kami lagi umroh Lagi di Hudaibiyah Di Hudaibiyah kita mampir Hudaibiyah itu tadinya Penuh dengan Kebun-kebun kurma ya Ada satu kebun kurma di Hudaibiyah Tempat Rasulullah S.A.W. suka beristirahat Suatu hari Rasulullah S.A.W. sedang penat Dia istirahat disitu Beliau istirahat disitu Lalu beliau kasih tau ke Pengawalnya Tolong jaga pintu di depan Di gerbang Kebunnya gitu ya Kalau ada orang mau masuk Minta izin saya dulu Kalau saya kasih izin baru boleh masuk Datanglah Abu Bakar Radul Hanu Lalu pengawalnya nanya Ya Rasulullah ada Abu Bakar datang Boleh masuk gak? Boleh Masuk Abu Bakar Duduk di sebelah kanan Ada Umar datang Ditanya lagi Boleh gak masuk? Boleh Masuk Umar duduk di sebelah kiri Yang ketiga datang siapa? Usman bin Affan Boleh masuk gak? Boleh Begitu Usman datang Apa kata Rasulullah? Wahai Usman Kamu di dunia Terhalang dariku Oleh dua orang ini Dan nanti di akhirat juga begitu Ini bukan kata-kata yang jelek Ini kata-kata yang menunjukkan bahwa Saingannya Usman itu cuma dua orang Abu Bakar dan Umar Ini doang orang yang lebih dekat Daripada Usman Kepada Rasulullah Assalam Cuma dua ini Sekarang coba teman-teman pikirkan Kira-kira di akhirat nanti Siapa orang Berapa orang lebih dekat Daripada kita dengan Rasulullah Assalam Pulang dari Umroh Tiba-tiba saya ada yang minta kajian ke saya Ustaz minta kajian Temanya apa? Bertetangga dengan Allah di surga Dengan Rasulullah Assalam di surga Saya bilang saya gak sanggup Gimana mau bertetangga Yang lebih soleh daripada saya Semiliar, liman miliar barangkali Usman aja terhalang sama dua orang Kira-kira kita terhalang berapa orang? Berapa orang lebih soleh daripada kita Yang lebih dekat daripada kita Kepada Rasulullah Berapa orang? Buang kesombongan itu dari sekarang Buang kesombongan Karena itu akar masalahnya iblis Dia ngerasa lebih pinter Kalau kita baca hadis kayak tadi Kita mau ngapain coba? Kita mau ngapain? Usman aja dikatakan terhalang sama dua orang Nah kita terhalang berapa orang? Berapa miliar? Ulama yang masih hidup aja Banyak yang lebih soleh daripada kita Yang bukan ulama juga banyak Itu yang masih hidup Yang udah wafat Coba pikirkan baik-baik Posisi kita nanti gimana? Dan ingat sekali lagi Yang kasar itu iblis Kasar sama Allah Sementara Allah lembut Bahkan pada iblis sekalipun Kalau sama iblis aja Allah lembut Kira-kira sama kita gimana? Insya Allah pasti lebih lembut Oleh karena itu jangan gengsi Minta kelembutan Allah Minta Minta Allah lembut sama kita Minta Mudah-mudahan bermanfaat Saya cukup sampai sini dulu Saya kembalikan dulu pada Panitia Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Sampai jumpa di video selanjutnya